Intro Siprus sedang mempersiapkan kedatangan Paus Franciscus Pulau di Laut Mediterania ini mempunyai posisi strategis dan kekayaan alam Sehingga selalu menjadi titik pertemuan berbagai bangsa dan budaya Komunitas kecil umat katolik adalah salah satu contohnya Kami adalah komunitas yang terdiri dari 25.000 orang Hanya 10% diantaranya yang adalah penduduk Siprus, sekitar 2.500 orang Sisanya adalah para pendatang yang mencari kerja atau mencari kehidupan yang lebih baik Kami merayakan liturgi selalu dengan percampuran bahasa dan budaya Siprus dekat dengan Timur Tengah dan juga Afrika Di sini Paus akan menemui komunitas kristiani yang sudah ada sejak zaman para rasul Masalah yang sangat mendasar bagi komunitas di sini adalah kelompok migran, pengungsi, juga perihal dialog dan ekumenisme Pulau Siprus dibagi dua bagian sejak tahun 1974 pada saat invasi Turki di wilayah Siprus Utara Nikosya, ibu kota Siprus juga terpotong menjadi dua bagian yang disebut zona hijau Ada tembok yang memisahkan wilayah Yunani dan wilayah Turki Paus Franciscus akan melihat tembok ini dari luar jendera kamarnya Ini adalah salah satu tembok terakhir di Eropa Di pulau Siprus yang kecil terdapat banyak dinamika Pertemuan antara Timur Tengah dan Mediterania Pembagian wilayah politik, juga perbedaan agama Belum lagi ada banyak pekerja migran dari berbagai tempat Siprus menerapkan pajak yang tinggi bagi migran dibandingkan negara-negara Eropa Di dalam komunitas umat Kristiani pun saya menemukan adanya banyak perbedaan Hubungan ekumenis dengan gereja ortodoks di Siprus berjalan sangat baik Ada kerjasama dalam beberapa bidang Termasuk pemakaian bangunan gereja ortodoks untuk misa katolik yang jarang ditemukan di tempat lain Demikian Monsenyor Pierre Batista menjelaskan Monsenyor Pierre Batista mengajak umat di seluruh keuskupan latin Yerusalem Agar berdoa bagi kunjungan paus Franciscus ke pulau Siprus Ada enam paroki latin di Siprus Moto kunjungan paus ke Siprus adalah penghiburan dalam iman Moto ini diambil dari nama Rasul Barnabas, Santo Pelindung Pulau Siprus Nama Barnabas berarti putera penghiburan Ini adalah kunjungan paus yang kedua ke pulau Siprus Yang pertama dilakukan oleh paus Benedictus ke-16 pada tahun 2010 Komunitas Kristiani di Siprus harus bisa menjadi jembatan antara dunia barat dan timur Demikian kata paus Benedictus ke-16 Komunitas gereja Maronit di Siprus bersama gereja Roma ada di Siprus sejak abad ke-13 Franciscan juga ada di pulau Siprus sejak awal mula sejarah Ordo Franciscan Kini keberadaan Franciscan di pulau Siprus sangatlah penting Kami ada di Nicosia, Lima, Sol, dan Larnaka Dan memegang tiga paroki latin yang ada di sana Franciscan ada baik di wilayah Turki maupun wilayah Yunani Setiap minggu ada perayaan Ekaristi untuk siswa-siswi Mereka yang datang dari Afrika terutama Nigeria Mereka kuliah di Universitas Farmagosa dan Nicosia Tetapi ada juga umat Kristiani yang tinggal di wilayah Turki Para Franciscan banyak pekerjaan di Siprus Ada 10 Franciscan yang berkarya di bidang pastoral, bidang ekumenis, serta bidang dialog antaragama Ada banyak pekerjaan, tetapi kita semua mempunyai harapan Kami mempersiapkan kedatangan Paus Franciscus yang akan menjadi sejarah bagi Siprus dan kehadiran umat Kristiani di sini Kami siap bekerja siang dan malam bersama semua umat Suatu peziarahan menuju sumber persaudaraan dan kemanusiaan Demikian Paus Franciscus menggambarkan rencana perjalanannya ke Siprus dan Yunani Kata-kata Paus ini disampaikan melalui pesan video kepada penduduk dari kedua negara yang akan ia kunjungi Paus mengungkapkan kegembiraannya untuk mengunjungi mereka Tanah yang terberkati oleh sejarah, budaya, dan Injil Jejak Rasul Paulus dan Barnabas ada di sana Nahis tepanda kalah